hai 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 Hari itu Hai halo sepatutnya bers perlu jalan-jalan akan jalan-jalan jalan-jalan akan menghidupkan dari jembatan Jawa Barat dan kita akan simak videonya sampai Halo sobat Youtube, berjumpa lagi di channel Youtube Mas Dep Jalan-Jalan dan hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 channel Youtube Mas Dep Jalan-Jalan akan menginformasikan sedikit tentang perkembangan dari jembatan secret Bogor Jawa Barat ya sobat dan seperti apa perkembangannya ikutin terus videonya sampai selesai ya sobat dan kita akan mematau di sekitar area jembatan Cikretek sobat ya untuk melihat situasi terkini di area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat dan terlihat di bawah sana arus lalu lintas padat ya sobat ya terlihat arus lalu lintas dari arah Bogor menuju ke Sukabumi ya terlihat padat dan juga lancar ya sobat ya dan kita akan mencoba memantau di area jembatan Cikretek untuk melihat situasi terkini dari jembatan Cikretek ya sobat ya dan ini tepat di bawah kita ini adalah SPBU Cikretek ya sobat dan sudah terlihat ramai ya sobat ya yang sebelumnya sepi karena penutupan jembatan dan ini sekarang sudah Alhamdulillah yang ramai ya dan kita lihat tepat di depan sana sobat terlihat dua alat berat burpel ya sudah beraktifitas melakukan pengoboran dan saat ini untuk arus lintas di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat terlihat ramai lancar ya sobat ya kita ada kemacetan di area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat dan terlihat satu alat berat burpel yang sedang melakukan pengepuran ini sobat terlihat di depan kita ini proses pengepuran ya sobat ya masih dalam proses pengepuran dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya dukung terus channel youtube mas dep jalan jalan dengan cara like komen dan subscribe ya sobat dan jangan lupa untuk aktifasi loncengnya ya sobat ya agar nantinya tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari youtube mas dep jalan jalan dan kita lihat arus lintas di jembatan Cikretek ramai lancar ya sobat banyak sekali pengendara roda dua yang melintas di area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat dan kita lihat di tempat di depan sana itu adalah proses ataupun pengelasan ya dari gulungan besi ya banyak beberapa pekerja yang sedang melakukan proses pengelasan yang nantinya akan dibikin tiang ya sobat ya ini masih dalam proses pengepuran ya dan satu buah alat berat esavator yang sedang terparkir ya sobat ya belum ada aktivitas ataupun pergerakan dari progres batan Cikretek dan seperti inilah situasi terkeni dari jawatan Cikretek Bogor Jawa Barat terlihat banyak sekali antrian yang dari arah Bogor menuju ke Cikretek dan sepat dari mobilitas ini nah seperti inilah situasi terkeni dari jembatan Cikretek ya sobat ya dan saat ini belum ada progres selanjutnya masih dalam proses burpail ya sobat ya dan untuk saat ini jembatan Cikretek ini bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 ataupun mobil sedan kecil ya sobat ya dan untuk kendaraan roda 4 yang bermuatan ataupun kendaraan besar belum bisa melewati area jembatan Cikretek dan bisa melewati jalan tal ya sobat ya situasi terkeni di area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat masih dalam proses tahap burpail ya sobat dan untuk sobat semua yang melintas di jembatan Cikretek utamakan kesehatan ataupun keselamatan ya sobat agar nantinya tidak terjadi keselamatan ya harap berhati-hati saat melintas di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat terlihat arus lalu lintas ramai lancar ya sobat ya hari ini tidak ada kemacetan dan terlihat di bawah sana itu adalah bekas longsoran ya yang sudah diproses pengerasan ya dinding ya jadi lebih aman agar tidak terjadi longsor kembali dan terlihat juga gedung di depan kita ini nantinya kemungkinan akan di rubuhkan kali ya ini gedung ini terjadi longsor ya sobat ya semoga cepat terkondisikan ya dan seperti inilah kondisi saat ini dari jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat sobat dan untuk pejalan kaki ini sobat belum ada terlihat ya banyak yang menggunakan kendaraan roda 2 ya sobat 2 ya sobat ya ha Dan sepertinya alat berat burpel sedang berhenti ini sejenak. Nah seperti inilah arus selalu lintas di kawasan jembatan Cikretek ataupun di jembatan Cikretek ya sobat. Terima kasih telah menonton! Dan tepat di depan kita itu adalah alat berat burpel ya yang sedang melakukan pemasangan ataupun kerangka dari besi yang nantinya akan dibikin fondasi ya sobat ya. Nah nantinya akan dimasukkan ke dalam. Seperti inilah proses dari jembatan Cikretek pekerja barat ya. Terima kasih telah menonton! Dan kita lihat sedang dalam pengelasan ya sobat ya kerangka ataupun besi. Yang nantinya akan dimasukkan ke lubang hari pengeboran ya. Terima kasih telah menonton! 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 Oke sobat! Cukup sekian informasi dari Youtube Pansi Dep Jalan Jalan. Semoga bermanfaat untuk sobat semua dan sampai jumpa di video berikutnya!